DJ di tahun 2024, enaknya update apa ya? Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue, DJ Yudi. Dan sekarang gue akan sharing ke kalian tentang update yang bisa kalian lakuin di awal tahun 2024. Tapi sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu nih buat lo yang butuh lagu-lagu DJ. Bisa cek langsung di www.cupingdj.com Karena disana ada DJ site yang lengkap bisa lo dapetin. Dan jangan lupa untuk selalu support Doms DJ dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Tahun 2024, gak berasa banget ya. Tahun kemarin cepet berlalu. Dan hal ini juga udah kita bahas nih di konten yang sebelumnya. Tahun 2024 ini harusnya jadi tahun bangkit untuk yang jatuh, besar untuk yang kecil, dan bahagia untuk yang sedih. Seenggaknya itu harapan dari gue. Tapi buat mencapai itu semua, rasanya ada hal-hal yang perlu diupdate nih di tahun 2024. Sharing gue kali ini, gue tujukan buat kalian semua para DJ yang sedang berusaha bangkit dan membangun karir kalian. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar di tahun 2024 ini, kalian bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Poin pertama, update. Dalam poin update, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kalian bisa mulai dengan mengupdate referensi kalian. Coba lihat DJ-DJ yang namanya naik di tahun 2023. Bisa jadi itu DJ favorit kalian. Kalian bisa cek dalam 2023, apa aja sih yang mereka sudah buat? Bisa jadi itu konten, karya, ciri khas, dan masih banyak lagi. Kalian harus jeli melihat sisi-sisi dari para DJ ini. Mana yang membuat mereka bisa lebih besar dan berkembang. Setelah kalian bisa nemuin, kalian bisa coba untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sama itu bukan pelagiat ya, tapi lu bisa jadiin inspirasi lu. Contoh, kalian sering nih ngeliat DJ yang sering ngonten. Kalian bisa ikutin rajin ngontennya, bukan kontennya yang sama. Karena percuma juga kalau kalian mau jadi DJ hebat, tapi lu malah jadi pelagiat. Percaya gue deh, itu nggak akan menjadikan lu jadi hebat. Malah sebaliknya. Hal lainnya yang harus kamu update adalah set. Kalian harus update set kalian. Pasti akan banyak lagi musik-musik yang baru. Jangan mainin set itu-itu terus. Jangan selalu mainin di zona aman. Kalian harus lebih berani. Tapi tentunya berani yang gue maksud di sini adalah berani yang bertanggung jawab. Kalian harus memastikan bahwa set baru ini akan sangat kalian kuasain. Jangan sampai kalian ngebawa set baru, tapi kalian sendiri nggak kuasain gitu loh. Itu bukan berani, melainkan bodoh. Update selanjutnya adalah relasi. Kita nggak bisa nutup mata bahwa relasi adalah hal yang penting dalam dunia DJ. Update relasi ini bukan berarti kalian meninggalkan relasi lama kalian ya. Tapi yang gue maksud adalah dengan memperluas relasi kalian. Jangan asal-asalan memperluas relasi juga. Kalian harus tahu yang mana relasi yang bisa mengupdate diri kalian ke arah yang lebih baik. Kalian juga harus melihat relasi yang sudah terjalin selama ini. Kalian harus jeli. Melihat mana relasi yang membuat kalian stuck atau bahkan toxic dalam perkembangan diri kalian. Karena ini adalah update. Kalian juga harus mempertimbangkan untuk menjaga jarak dari orang-orang ini. Ibaratnya kalian update HP. Di update itu, pasti kalian akan menghapus bug di versi sebelumnya kan? Hal yang terakhir sangat wajib untuk kalian update adalah diri sendiri. Dalam hal mengupdate diri sendiri, gue akan kasih beberapa contoh ya. Kalian bisa mulai dengan merangkum semua pencapaian di tahun 2023. Hal ini nantinya bisa kalian jadikan refleksi. Lalu dilanjutkan dengan membuat wishlist. Apa aja target yang kalian ingin capai di tahun ini? Dengan wishlist ini, kalian bisa membuat diri kalian lebih menghargai waktu. Karena harus ada yang kalian kejar. Dengan hal ini, kalian bisa lebih wise dalam mengambil keputusan ke depannya. Nah, hal yang terakhir, bersyukur. Bersyukur dengan semua pencapaian kalian. Bersyukur dengan semua yang telah terjadi. Dengan bersyukur, gue percaya kalau lo bisa menghargai diri lo sendiri, dengan sangat baik. Emmanuel James Rohn, motivator dari Amerika, bilang begini, Those who seek a better life, must first become a better person. Yang partinya! Barang siapa mencari kehidupan lebih baik, maka dia harus menjadi orang yang lebih baik dulu. Nah, itu dia hal-hal update yang kalian bisa lakukan di tahun 2024. Menurut kalian, hal apa lagi yang perlu diupdate? Boleh komen di kolom komentar ya. Sampai disini dulu sharing dari gue. Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Selalu support Domes DJ dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bunyiin lonceng notifikasinya ya. Domes DJ, your daily DJ updates. Sub indo by broth3rmax